Anuj! Ayah! Ayah! Ibu! Ibu! Ada apa? Apa yang terjadi? Suamiku, ayo bangun! Nyonya, cepat hubungi ambulans. Kita harus mengantar Satis ke rumah sakit. Satis! Cepat telpon! Satis! Halo? Hari ini aku ingin kau pakai baju ini. Apa? Memangnya kenapa dengan bajuku? Tidak apa-apa. Tapi kenapa tidak pakai baju ini saja? Apa itu masalah bagimu? Artinya ada sesuatu. Kau minta aku mengganti bajuku, nanti juga sikapku. Aku tidak ingin itu terjadi. Mengganti pakaianmu tidak akan mengubah dirimu, Naren. Saat kau telah mengambil keputusan, kau harus patuh pada keputusanmu itu. Begini, Puja. Surbi ingin lebih mengenalku. Kalau itu yang dia inginkan, ajak dia masuk ke dalam hidupmu dan ceritakan tentang dirimu. Dengar, Naren. Maksudku kau bisa mencoba dan membuat Surbi merasa senang, paling tidak untuk hari ini. Dia harus merasa senang menghabiskan waktu bersamamu. Bagaimana melakukannya? Makanya, lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Anggap yang kau lakukan demi aku. Katakan, aku harus bagaimana? Yang pertama, ajak Surbi ke tempat yang indah. Dan ini kan musim hujan. Jangan pergi menaiki sepeda. Pakai kendaraan yang lebih nyaman. Lalu, di jalan jangan lupa belilah karangan bunga. Karena wanita sangat menyukai bunga. Hati-hati. Anuj, cepat beritahu Puja. Puja? Sudahlah, Naren. Aku tidak ikut denganmu. Ada telpon dari Anuj. Aku akan angkat sebentar. Halo, Anuj. Ada apa? Aku minta kau segera pulang Puja. Ayah sakit keras sekarang. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Kapan kejadiannya? Baiklah. Kau harus ada di samping Paman Satis. Aku akan pergi ke Dehradun secepatnya. Oh ya. Kau jangan merasa khawatir. Paman pasti akan segera sembuh. Ya? Baiklah. Rahul. Puja. Apa yang terjadi? Kenapa buru-buru? Begini, Naren. Aku harus pergi ke Dehradun secepatnya. Ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Boleh kutemani? Tidak usah, Naren. Aku tidak ingin sampai mengganggumu. Kau pergi saja dengan Surbi. Dan lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Baiklah. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya denganmu, Naren. Surbi sebentar lagi akan datang. Kau harus cepat-cepat. Dan kau pakai baju ini, ya? Puja! Aku tidak mau memakai baju yang kau pilih. Aku kira guru telah melakukan tugasnya. Kasihan Naren. Bagaimana dia bisa menangani Surbi sendirian? Guru di sini. Sedang apa dia? Aku sedang mencoba berdoa untuk kesehatan pamanmu. Jangan khawatirkan aku. Pergilah dan temui dia. Sepertinya keadaannya kurang bagus. Puja! Apa kata dokter? Ayah sedang diperiksa sekarang. Belum ada informasi apapun. Anuj? Iya, dokter. Ayahmu harus menjalani operasi hari ini. Tapi dokter spesialis jantung di rumah sakit ini, dokter Anand, sedang cuti. Itu sebabnya dia tidak mengangkat telpon. Apa tidak ada dokter spesialis selain? Tidak. Semua spesialis sedang sibuk hari ini. Bahwa seorang pasien sedang dipertaruhkan. Dokter malah memberitahu tidak ada satu pendokter spesialis. Dokter harus usahakan. Hubungi dokter Anand dan minta dia melakukan tugasnya. Baik, Nyonya. Akan aku coba. Terima kasih. Surbi? Untuk apa di sini? Ada apa, Naren? Ayo kita pergi. Apa kita akan naik bajaj? Iya. Kau keberatan. Semua orang kalau pergi naik bajaj. Biasanya aku kalau pergi naik sepeda. Tapi kalau Puja tahu, aku pasti akan dimarahinya. Puja sangat tidak masuk akal. Dia ingin aku selalu aman. Ya, begitulah. Kadang aku tidak bisa memahami apa pemikirannya. Ya, seperti kataku tadi, dia tidak masuk akal. Ayo masuk. Cepat. Dokter, sudah menghubungi dokter Anand? Apa dia mengangkat telponnya? Tidak. Sebenarnya hari Minggu adalah hari liburnya. Dan dia telah berpesan kepada kami untuk tidak mengganggunya. Dia tidak ingin diganggu. Walaupun seorang pasien akan meninggal. Sini nomor telponnya. Aku akan bicara. Maafkan aku, Nona. Aku tidak bisa berikan data pribadi. Dokter. Dokter ini benar-benar aneh. Aku minta nomornya sekarang juga. Kalau, kalau kau tidak memberikannya, aku akan tuntut rumah sakit ini karena kelalaian pada pasien. Oh ya, nanti di jalan belilah karangan bunga. Karena wanita sangat menyukai bunga. Berhenti, Pak. Tolong menepi. Ya. Kau turunlah. Ada apa, Naren? Turun. Aku akan memberitahumu. Puja memintaku untuk memberikanmu bunga. Nanti takutnya tidak ada tukang bunga lagi. Lagipula, bunga ini sangat indah. Katakan, kau suka yang mana? Oh ya, Pak. Mau tanya. Ini harganya berapa? Yang kecil 10 rupiah. Yang besar 20 rupiah. Baiklah, yang besar saja ya. Ini untukmu. Terima kasih. Akan lebih baik kalau aku mengajak Puja. Anan. Kenapa kau duduk di dalam kegelapan? Paman, ini kan hari Minggu. Semua orang beristirahat di hari Minggu, kan? Ayo, angkat teleponnya. Siapa tahu dari rumah sakit. Jangan khawatir, Paman. Aku bukan satu-satunya dokter di rumah sakit itu. Banyak dokter lain di sana. Biar ku buka. Aku ingin bertemu dengan dokter Anan. Nyonya, nyonya, tolong tunggu. Tunggu, tunggu. Apa ini dokter Anan? Ayo. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. 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 Tunggu, tunggu. Ya, benar. Dan kau siapa? Tunggu. Tunggu. Permisi, sepertinya kau salah alamat. Apa kau ingin menyampaikan sesuatu? Kondisi pemaanku saat ini sedang kritis di rumah sakit. Sementara kau di sini tidak mengangkat teleponnya karena sedang sibuk makan pizza. Aku pikir, aku berhak melakukan apapun untuk hidupku sendiri. Tentu saja kau berhak, tapi tugasmu harus diutamakan. Permisi, Nyonya. Ini adalah hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari liburku. Aku menikmati hidupku selalu di hari Minggu. Walaupun ada pasien yang sedang sekarat sekalipun? Oh, sudah lah, Nyonya. Kau tahu kan kalau ada banyak dokter di rumah sakit? Aku bukan satu-satunya dokter. Kalau ada dokter lain yang bisa merawatnya, aku tidak akan membuang-buang waktuku ke sini. Bagaimana kau bisa lupa? Dengan sumpah doktermu, kau berjanji memberikan semua waktumu untuk merawat pasien. Apa kau hanya ingin mendengarkanku dan tidak ke rumah sakit? Kenapa terpengjuja tidak bisa ingin? Tenanglah, Naren. Kirim saja pesan. Jadi dia bisa menelponmu saat dia dapat sini. Menurutku, persahabatan seperti kalian sudah sangat langka. Benar. Aku tidak bisa membayangkan kalau kita bisa menjadi sahabat karib. Tapi hidup selalu banyak kejutan. Kau benar, Naren. Hidup ini memang penuh kejutan. Berapa lama paman akan pulih? Aku dapat menyembuhkannya apabila kau mengizinkanku untuk merawatnya. Oke. Terima kasih, karena sudah bersedia datang. Pasti yang lain akan ketakutan setelah diberi cerama seperti itu. Kalau kau tidak keberatan, bolehkah aku periksa pasiennya? Pak, ini catatan medis Tuan Gupta. Harusku katakan, tidak ada yang dapat menolak pesona seorang penggoda wanita. Dokter ini juga sama. Sekarang wanita ini telah mengundang masalah bagi dirinya. Duduklah. Terima kasih, Naren. Kau sudah membawaku ke tempat yang indah. Kau sangat cocok dengan baju putih itu. Ini pilihan puja. Bagus. Tetapi sekarang aku ingin mengetahui pilihanmu. Aku ingin mengenalmu. Oleh karena itu, aku akan mendengarkanmu bicara. Tapi maafkan aku, Surbi. Aku tidak bisa mengatakannya. Itu kan menurutmu. Aku tinggal dulu sebentar ya. Kau kumpulkan cerita yang menarik tentang dirimu. Aku tidak akan lama. Pasti ceritamu banyak sekali. Lima menit. Belum ada pesan dari puja. Aku harap di rumah Paman Satis tidak ada apa-apa. Anuj, minum latai ini. Tidak puja. Minum sedikit. Ini Bi. Ini Bi. Bibi, minumlah teh ini. Bibi belum makan apa-apa sejak pagi. Takutnya Bibi sakit. Bibi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih secepatnya. Tolong hati-hati. Kau akan baik-baik saja. Dengarlah. Permisi, Nyonya. Kau menghabiskan waktu pasien. Kita akan segera mulai mengoperasinya. Kalian harus mencari donor darah yang sama. Baik, dokter. Aku akan segera mencarinya. Aku akan mencari darahnya. Baiklah. Puja, golongan darah ayah adalah AB negatif. Itu golongan darah yang lengkap, Puja. Jangan khawatir, Anuj. Pergilah dan hubungi bank darah. Aku akan bertanya ke tempat lain. Ya? Ya? Terima kasih. Anuj. Anuj. Sampai sekarang belum ada yang menjawabnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera menghubungi bank darah di Delhi. Baik. Anuj. Kalau aku tidak angkat, maka Naren pasti akan sangat marah. Halo? Puja, kau di mana? Aku telepon berkali-kali, tapi tidak satu pun kau angkat. Aku saat ini sedang sangat sibuk, Naren. Dan aku tidak pegang telepon. Apa kau baik-baik saja? Katakan, Puja. Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Naren. Jangan khawatirkan aku. Apa kau sudah membawa Surbi ke tempat yang indah? Ya. Aku datang ke tempat yang diinginkan Surbi. Dan aku telah mengikuti apa yang menjadi saranmu. Kau senang? Setelah urusanmu selesai, kau susulah kami. Tidak bisa, Naren. Aku tidak akan bisa datang. Teleponnya aku tutup dulu, ya. Soalnya aku harus pergi. Dah. Puja. Aku tidak bisa mengatakan apapun pada Naren. Tapi kalau aku tidak mengatakannya, dia akan terus-terusan menelponku. Aku harus pergi, Naren. Duduklah. Kita pesan sekarang. Pesan apapun yang kau inginkan. Atau orang lain nanti mengira aku tidak peduli padamu. Tidak, Naren. Hari ini kita pesan yang kau suka. Jadi beritahu. Kita akan pesan apa? Kau menanyakan pada orang yang salah. Jika aku minta aku untuk memilih, aku tanyakan dulu pada Puja. Lagi pula... Anuj, apakah kau sudah menghubungi bank darah? Paling tidak perlu waktu lima jam untuk darah itu sampai. Nona Puja, kita telah mendapatkan darahnya. Tapi bagaimana bisa? Ini adalah keajaiban. Ada orang baik yang menyumbangkan darahnya untuk pamanmu. Tuhan memberkatinya. Suster, boleh aku bertemu dengannya? Tentu saja. Ikutlah denganku. Terima kasih sudah menonton 눈ada. Terima kasih sudah menonton. Maaf, Naren. Kenapa di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu. Tuan Gupta sedang sakit dan dia membutuhkan donor darah. Dan tadi aku tidak memberitahumu tentang hal ini. Tolong duduk dan tenanglah. Kenapa kau mendonorkan darahmu? Duduklah. Tolonglah. Jangan pura-pura khawatir. Kau tidak anggap aku sebagai teman. Naren. Apa lagi? Kau tahu bahwa golongan darahku umum. Tapi kau tidak memberitahuku tentang kondisinya. Naren, kau ada di mana? Apa Puja menelponmu? Apa yang terjadi? Saat ini Paman Puja sedang kritis. Dan dia sedang berjuang untuk hidup. Aku segera pergi dan datang ke rumah sakit. Untuk donor darah. Tapi bagaimana Rahul mengetahui tentang pamanku? Pasti guru yang telah memberitahunya. Lalu sekarang, Surbi ada di mana? Apa kau sudah mengantarnya? Bagaimana aku bisa mengantar ke rumahnya di Risi Kes dalam keadaan seperti ini? Surbi wanita pandai. Dia dapat mengurus dirinya sendiri. Kalau tidak, aku bisa mencarikan taksi. Surbi masih baru di kota ini. Bagaimana kau bisa meninggalkannya? Malam-malam lagi. Surbi bukan anak kecil lagi. Sekarang izinkan aku. Aku ingin bertemu dengan Tuan Gupta. Berhenti! 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 Halo? Kau dengan jam melakukannya, kan? Punya! Kau ingin Naren di sisimu. Masih kau pura-pura menghidangnya bersama-ku. Surbi, kau salah paham. Naren ke sini ingin menolong pamanku. Tidak aku. Lu justru. Naren punya waktu untuk bertemu saudaranya pembantu. Tapi tidak punya waktu untuk mengantar gunangannya pulang. Dia menjaga ku di tengajah. Orang lebih sayang pada hewan peliharaannya daripada dia punya yang itu. Tolong dengarkan aku dulu, Surbi. Puja, aku tahu niatmu yang sebenarnya. Aku akan memberitahu, Naren adalah milikku dan akan selalu jadi milikku. Kau tidak bisa membawanya pergi dariku. Tidak peduli seberapa keras kau mencobain. Naren akan menemui Puja setelah dia mendengar berita ini. Benar sekali, Bu. Naren akan menemui Puja. Lalu aku akan meminjamkan bahuku untuk Surbi. Pikirkan saja, Bu. Dia ditelantarkan di jalanan pada malam hari di kota yang belum dia kenal baik. Apakah ayahnya akan membiarkannya begitu saja? Permisi. Iya. Di mana ruang operasi? Terima kasih. Naren, tunggu. Kau sudah melakukan kesalahan. Surbi itu tanggung jawabmu. Paling tidak kau bisa memanggilkan taksi untuknya, kan? Bagiku lebih penting menyelamatkan nyawa Tuan Gupta. Surbi adalah temanku. Jadi aku berlaku biasa saja dengannya. Apakah kau berpikir dulu sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu padaku? Sekarang berhentilah bicara dan ikut denganku. Surbi? Surbi? Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak jadi makan malam dengan Naren? Apa yang sedang kau lakukan di sini sendirian? Di mana, Naren? Naren, pergi untuk menemui pamannya Puja. Dan dia meninggalkanmu sendirian. Untung saja Rahul melewati jalan ini. Kalau tidak, entah berapa lama aku akan menunggu di sini. Semuanya pasti sudah ditakdirkan. Aku minta maaf padamu atas nama Naren. Ini sangat memalukan. Jelas Naren lebih mengkhawatirkan Puja. Operasinya sudah berjalan dengan sukses. Sekarang kau bisa pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Mungkin kau perlu bantuanku. Dan lihatlah dirimu. Kau terlihat sangat lelah. Kenapa kau tidak turuti saja apa kataku? Nanti aku beri kabar tentang kesehatannya. Tolong pergilah dari sini. Kau ini sangat keras kepala. Terima kasih. Ada apa, Puja? Surbi, tolong jangan tutup teleponnya. Tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu. Naren seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di sana. Tapi tolong percayalah padaku. Aku tidak menelpon Naren untuk datang. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu kalau pamanku sakit. Dan dia datang ke rumah sakit. Tapi sekarang aku telah memintanya kembali. Dia akan segera menemimu. Dengar, Puja! Itu sudah tidak ada gunanya. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak percaya bahwa orang dewasa seperti dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Lagipula ya, Surbi bukan wanita sembarangan. Dia ini adalah tunangannya Naren. Tapi aku bingung. Dia menyayangi pembantu itu lebih dari tunangannya. Apa kau tidak menyadarinya bahwa dia mencoba untuk menggoda anakmu? Dia benar, Paman. Ini sudah cukup. Bukankah sebentar lagi Naren dan Surbi akan menikah? Tapi selama Puja masih ada di sekitar Naren, aku yakin dia pasti akan selalu mencoba menggodanya. Kapan Paman akan menyadari semua ini? Bukan hanya aku dan ibu yang mengetahui perilaku Puja. Bibi Harsha juga tahu. Benar kan, Bi? Jelas-jelas Bibi telah melihat Puja menggoda Naren beberapa kali. Kenapa Guru datang dan menginap di rumah sakit? Aku yakin dia pasti punya maksud tersembunyi. Aku harus bicara dengannya. Terima kasih. Halo, Nyonya? Halo? Apa yang terjadi? Suhu tubuhmu 103 derajat. Cukup lumayan. Rasa marahmu berakibat buruk pada kesehatanmu sendiri. Tolong beritahu aku. Apa kau memarahi semua orang yang ada di sini? Aku minta maaf, dokter. Sebenarnya aku... Kau tidak perlu meminta maaf padaku dan tidak perlu bangun, Nyonya. Kau harus beristirahat. Pulanglah dan beristirahat. Kau dapat kembali lagi besok dan melihat kondisi pamanmu. Tidak, dokter. Aku tidak apa-apa. Tidak. Kau harus pulang dan beristirahat. Aku tidak mau orang lain menjadi sakit karenamu. Apakah aku perlu mengantarmu pulang? Tidak usah, dokter. Terima kasih. Di mana, Puja? Puja sedang pulang, ayah. Dia akan membawa beberapa barang. Dia akan kembali lagi. Satis. Tuhan telah memberikanmu hidup baru. Tapi walaupun demikian, tentu kau tidak bisa mengandalkan mesin. Di dunia ini, seseorang harus memenuhi semua kewajibannya ketika masih ada waktu. Dan sudah waktunya bagimu untuk menikahkan Puja. Puja. Satis. Tuhan telah memberikanmu hidup baru. Pastikan hidupmu berguna dengan menikahkan Puja. 두 hang. Yang punata, Arant. Dan... dia akan menembuhi kamu. Syukurlah kau menginginkan aku tadi malam. Ternyata kau sedang sakit. Ada apa? Kau terlihat bingung? Buku harianku tertinggal di sini ketika aku tinggal di rumah ini. Aku mengambil buku harianku dan ternyata kau sedang sakit. Tunggu, Nere. Jangan pergi, Nere. Tunggu, Nere. Tolong jangan tinggalkan aku, Nere. Tolong jangan pergi. Bagaimana mungkin aku tinggal kau dalam keadaan sakit? Aku tidak tahu. Mungkin aku bermimpi. Apakah kau bermimpi tentang aku? Begini, Nere. Seharusnya kau jangan tinggal di sini semalaman. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kau beritahu aku untuk pergi. Lalu kau berteriak padaku untuk tidak pergi. Biar aku yang buka. Oh, halo, Nere. Nere, sebenarnya aku datang ke Dehradun ini adalah untuk menjenguk pamannya Puja. Tapi aku tidak mengira kalau kau ada di sini. Sebenarnya, Puja kemarin jatuh sakit. Oh, iya, ini semua karena cuaca. Tenggorokanku juga sakit. Nah, Ren, maukah kau menolongku? Tolong ambilkan air hangat untukku. Terima kasih. Puja. Aku tahu. Kau pasti bertanya-tanya dalam hati. Kenapa aku menemuimu di sini? Bukan begitu, Nyonya. Nyonya, apa semua baik-baik saja di rumah? Apa yang kau harapkan, Puja? Naren meninggalkan Surbi sendirian di jalanan untuk menemuimu. Dan Yas juga membesar-besarkan masalah ini. Apabila kau tidak memisahkan Puja dan Naren dalam tiga hari ini, aku tidak akan mengizinkan Surbi menikah dengan Naren. Dan apabila pernikahan anakku dibatalkan, maka kau akan membayar kerugiannya. Bersiaplah untuk menghadapi kehancuranmu. Jangan anggap ini ancam belakang. Nyonya, Tuan Singhania sudah salah paham. Aku akan datang ke Rishikesh dan bicara dengannya. Aku akan pergi dan bersiap-siap. Puja. Aku tahu. Selama ini kau tidak percaya padaku. Tapi hari ini, aku tidak datang sebagai anggota keluarga. Tapi aku datang sebagai bibinya Naren. Kita semua sudah tahu kalau Naren tidak akan bahagia. Seandainya saja dia menikah dengan Surbi. Keluarga Fias akan mendorongnya ke jurang. Dan aku yakin dia tidak akan muncul dengan selamat. Hanya kau yang memahaminya. Dan Naren merasa bahagia kalau ada dirimu. Kalau tidak, dia tidak akan bersamamu semalam. Apalagi sampai meninggalkan keluarganya hanya demi dirimu. Itu tidak mungkin dilakukannya. Sebenarnya, Puja, selama ini, aku belum pernah melihat Naren hidup senormal ini. Dan aku takut kalau pernikahan ini akan membuat Naren akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Jadi aku memintamu untuk membawa Naren pergi jauh dari tempat ini. Aku merestui kalian berdua. Nyonya, aku tahu kalau kau memikirkan kebahagiaan Naren. Tapi seluruh kekayaan keluarga bergantung kepada keputusan untuk menikah dengan Surbi. Dan tidak mungkin. Dia tidak akan pernah menikah selama hidupnya. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan meyakinkan Naren untuk menikah dengan Surbi. Dengar, Puja. Memerlukan waktu lebih dari tiga hari untuk bisa sembuh kembali. Dan kau pikir kau bisa dalam waktu tiga hari. Kau yakinkan Naren untuk menikah. Lagi pula, penawaranku selalu terbuka untukmu. Kapanpun kau menyetujuinya, aku akan mempersiapkan segalanya untukmu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Bibi telah pergi? Iya, sudah. Dan sekarang kau juga harus pergi. Tolong pergilah, Naren. Saat ini Surbi sedang menunggumu di rumah. Sangat penting kau menghabiskan waktu dengannya. Bagaimana kalian lebih dekat kalau kau menghabiskan waktumu bersama aku? Iya, tapi aku... Tapi apa? Aku... Ada apa, Naren? Kau ingin waktu satu tahun, bukan? Iya, kan? Ini kesempatanmu untuk lebih mengenal masing-masing. Dan kau membuang kesempatan itu. Kau tidak menyadari. Waktu telah berlalu. Itulah sebabnya aku ingin kau pulang. Lalu, minta maaflah pada Surbi atas semua kesalahanmu yang telah kau lakukan semalam. Aku belum melakukan kesalahan yang mengharuskan. Aku minta maaf. Aku minta cobalah untuk mengerti, Naren. Semua wanita menginginkan laki-laki yang dicintainya. Dan bisa menghabiskan waktu bersamanya. Dia ingin memberikan semua cintanya pada pria itu. Tapi kau malah mengabaikan Surbi. Tolong jangan ulangi lagi, Naren. Kau akan pulang sekarang. Dan... Dan tolong... Tolong biarkan aku hidup tenang. Baiklah. Kalau kau keberatan aku di sini, aku akan pergi. Aku turuti kau. Aku tidak akan kembali. Walaupun kau memanggilku. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Terima kasih.